Kita wali informasi pertama dari Yogyakarta, seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi luka pada bagian wajah dan leher di daerah Bantul. Diduga pria dibunuh oleh anaknya sendiri karena sehari sebelumnya, keduanya sempat bertengkar dan juga saling pukul. Warga dusun panjang jiwa patalan jadis Bantul selasa siang digerkan dengan ditemukannya seorang warga yang tewas di dalam kamarnya. Korban diketahui bernama Sumnario, 59 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai montir bengkel sepeda motor. Saat ditemukan, pria ini dalam keadaan penuh luka di bagian wajah dan juga leher. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban tewas akibat luka pukulan benda tumpul. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa bambu yang diduga digunakan untuk memukul korban. Pelakuan pemeriksaan dan juga olah TKP, kita mendapat luka memang akibat benda tumpul. Oleh karena itu, kami sementara ini menduga kematian dari korban merupakan akibat dari penganayaan ataupun perlakuan orang lain kepada korban. Diduga pelaku tidak lain adalah anaknya sendiri berinisial DP 20 tahun. Dari hasil keterangan saksi, satu hari sebelumnya, korban dan anaknya bertengkar dan saling pukul dan sempat dilerai oleh warga. Polisi kini terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut. Polisi juga telah mengamankan anak korban untuk dimintai keterangan. Sementara korban kini telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda, DIY untuk diotopsi.